Untuk materi yang kedua ini, Pak Dr. Sarnur Rahman MPD bersama Ibu Kristina Eniwati akan menyampaikan terkait dengan kurikulum di sekolah. Kurikulum di sekolah. Kuaran narasumber ini adalah produk dari pelatihan atau penyegaran narasumber yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 6 dan 7 Juli yang lalu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menampaikan kekotek apa yang didugaskan kepada saya. Ini kita akan berbicara tentang kurikulum merdeka. Sebetulnya, Bapak-Ibu, bagaimana yang kita ketahui untuk implementasi kurikulum di sekolah, di periode tahun ini, sekolah itu diberi kebebasan untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai. Bisa kurikulum 2013 yang penuh, yang full, bisa menggunakan kurikulum darurat pandemi kemarin, atau bisa juga menggunakan kurikulum merdeka. Dan sepertinya banyak dinas yang mendorong sekolah-sekolah untuk segera menerapkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga sangat mungkin nanti mahasiswa peserta PPG kita ini sudah ada yang menggunakan kurikulum merdeka saat prakteknya. Sehingga semua kita siapkan. Ada pun untuk kurikulum 2013, karena ini sudah menjadi pemahaman kita bersama, maka kali ini kita tidak menyampaikannya. Bapak-Ibu yang berbahagia, silakan Bapak-Ibu bisa mengunduh bahan-bahan untuk materi kurikulum merdeka pada alamat ini. Mungkin dicatat dulu, diunduh nanti berboleh, atau langsung duduk sekarang juga bisa. di bit.ly, lalu jaris miring kuri, underskos, merdeka. Nanti Bapak-Ibu di sana akan mendapat beberapa bahan yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Silakan Bapak-Ibu coba diakses alamat ini. Atau mungkin teks ini di-share lewat chatroom barangkali Mas Aka, biar Bapak-Ibu tinggal klik nanti gitu ya. Bip.ly, lalu jaris miring kuri, underskos, merdeka. Hasil ya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu, mengapa kurikulum merdeka itu perlu kita sosialisasikan? Ya pertama, kita juga harus membantu pemerintah dalam rangka meyakinkan pasar, meyakinkan para guru di lapangan untuk segera menerapkan kurikulum merdeka dan tidak terbawa oleh pemikiran itu ganti menteri, ganti kurikulum. Ya sebetulnya tidak juga, kurikulum kita itu sudah hampir satu dekade umurnya, akan lebih tua daripada pergantian kurikulum 2006 ke 2013. Ini sudah hampir satu sepuluh tahun gitu kan. Sehingga memang sudah saatnya ini menurut para ahli kita berganti kurikulum karena zaman bergerak begitu cepat. Ketika kurikulum di sekolah tetap stagnan tentunya akan menjadi masalah. Kalau kata Ali bin Abi Talib itu kita harus menyiapkan generasi setelah kita itu sebagaimana zamannya. Jadi kalau kita menyiapkan anak-anak yang hidup di tahun 2022 sama seperti menyiapkan anak yang hidup di tahun 2013 tentunya banyak hal yang sudah berubah. Sehingga kira-kira seperti itu. intinya di kurikulum 13 ini adalah kita kepingin mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas. Ini yang rasa-rasanya memang agak kurang dari produk pendidikan kita. Ya buktinya begini saja kita melakukan Zoom hari ini, kita menggunakan mikrofon, Bapak Ibu menggunakan HP, kok rasa-rasanya banyak yang bukan hasil kreativitas atau produksi bangsa sendiri. Mungkin karena pendidikan kita selama ini lebih banyak berorientasi ketika mengajar di kelas adalah untuk menyiapkan anak-anak mengerjakan tes. Harus diakui kayaknya seperti itu ya. Jadi kita menyiapkan perangkat pembelajaran, kita menyiapkan proses pembelajaran, itu jujurnya adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita agar sukses ujian nasional, agar sukses tes, PH, segala macam itu. Nah ini yang perlu sedikit diubah para gitmanya. Sehingga kan ide-ide tentang UN, sudah tidak ada lagi, segala macam. Harapannya ini bisa memerdekakan anak didik kita untuk mengembangkan nalar, mengembangkan kemahuan berpikir dan kreatifitasnya. Itu yang rasa-rasanya tidak terkejar karena para guru kita lebih mengejar apa ini namanya keberhasilan dalam mengerjakan tes. Baik Bapak-Ibu, untuk beberapa waktu ke depan, saya dengan Bu Eni, jadi mengajar di SMP Negeri Empat Pakem. Kita akan bareng-bareng mencoba memahami semangat kurikulum Merdeka, lalu mencoba mengidentifikasi komponen atau elemen CP, lalu mencoba untuk menyusun ATP, menyusun TP atau tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuhnya mengembangkan modul AJA. Yang dulu kita kenal dengan istilah RPP, sekarang kita menggunakan istilah modul AJA, Bapak-Ibu. Saya kira langsung saja, beberapa hal yang menyemangati kurikulum Merdeka, bahwa dalam praktek pembelajaran di kurikulum Merdeka nanti, kita lebih menekankan pada teori belajar humanistik, memanusiakan manusia, dan pembelajaran yang dikembangkan berorientasi pada penyiapan anak-anak kita yang hidup di era industri 4.0, dengan landscape pekerjaan yang mungkin bisa dibilang berbeda sekali dengan apa yang dirasakan waktu kita masih kecil. Jenis-jenis pekerjaan sudah berbeda. pekerjaan-pekerjaan yang nampak santai, tapi menghasilkan banyak uang, itu antara dulu dan sekarang nampaknya berbeda. Kalau kurikulum kita masih tetap begini-begini saja, itu kurang kompatibel. Ya terima kasih. Mungkin jadi kurang kompatibel. Nah jadi yang ketiga adalah semangatnya belajar itu untuk hidup. Bukan untuk mengejar ijazah, ini penting sekali. Banyak ini kan kita sudah mencoba mengadaptasi dengan kondisi global. Bahwa perusahaan-perusahaan besar sekarang banyak yang sudah tidak lagi mempertimbangkan ijazah. Untuk jadi karyawan di Google misalnya, orang tidak perlu menyodorkan ijazah, tapi harus menyodorkan skill-nya apa, punya keterampilan apa. Sementara pendidikan kita selama ini adalah pendidikan yang mungkin lebih banyak untuk menyiapkan anak-anak punya nilai yang bagus, yang terteragi ijazah untuk mencari pekerjaan. Dan seterusnya, ada konsep tentang desintralisasi, ini juga penting. Sebetulnya konsep desintralisasi sudah muncul sejak 2006. Seperti nomor 6 juga, yaitu Merdeka Belajar, ide-ide tentang bahwa sekolah, masing-masing sekolah itu punya kekhasan masing-masing, sehingga muncul ide tentang KTSP. Sekarang ada ide tentang curriculum operasional satuan pendidikan, KOSP. Dan ide lain, yaitu tentang curriculum berdiferensiasi, bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya beragam. Maka RPP itu sebetulnya dibuat tidak tunggal. Tidak hanya melayani orang-orang tertentu. Karena kita harus menyadari di kelas kita itu ada anak yang kelas atas, dalam arti cepat belajar, ada anak yang reguler, umum kemampuannya, dan ada anak yang sulit belajar. Maka nanti ketika kita menyusun modul fakta itu harus menjadi pertimbangan. Sehingga ada modul ajar berdiferensiasi. Modul ajar ini mau dipakai untuk anak seperti apa? Untuk anak reguler, yaitu anak pada umumnya, atau anak yang cepat belajarnya, atau anak yang lambat belajarnya. Nah inilah Bapak-Ibu ide-ide yang mengitari keberadaan kurikulum merdeka. Beberapa hal yang penting terkait dengan kurikulum merdeka adalah untuk mendukung pemulihan pembelajaran, utamanya untuk pengembangan soft skill dan karakter. Lagi mungkin dihadapi oleh Bapak-Ibu guru di sekolah, setelah sekian lama anak-anak berinteraksi dengan orang tuanya di rumah, belajar dengan orang tuanya di rumah, begitu masuk atap muka, mungkin ada PR yang harus dikerjakan oleh guru terkait dengan karakter anak-anak. Lalu nanti Bapak-Ibu lihat, mungkin sebagian sudah ada yang melihat di CP. Jadi di link yang tadi kami sampaikan, salah satunya ada daftar CP, mungkin Bapak-Ibu bisa segera mengakses. Kalau Bapak-Ibu baca pelan-pelan, CP itu memang sangat sederhana. Kalimat-kalimatnya cenderung lebih umum, karena yang ditulis hanya hal-hal yang sifatnya esensial. Ini memang menjadi tantangan bagi kita guru di lapangan untuk mendetilkan apa yang ada di sana supaya pembelajaran lebih bermakna. Lalu ada tentang fleksibilitas. bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, lalu melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nanti akan kita tunjukkan beberapa contoh tentang bagaimana fleksibelnya kurikulum merdeka ini. Bapak-Ibu, tentang struktur kurikulum, jadi intinya ujung dari kurikulum merdeka itu adalah untuk menghadirkan pelajar yang memiliki profil Pancasila dengan enam dimensi. Lalu setelah dibuat profil pelajar Pancasila, dibuatlah struktur kurikulumnya oleh pemerintah, lalu dibuat CP, capen pembelajaran, dan juga sudah dibekali dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini semua Bapak-Ibu sudah ada di dalam link yang kami berikan. Di sana ada pedoman tentang mengembangkan pembelajaran dan asesmen di kurikulum merdeka, ada daftar CP-nya, ada struktur kurikulumnya, nanti bisa dicek. Nah lalu tugas sekolah dan tugas guru adalah yang bawah. Apa itu? Yaitu berdasarkan acuan-acuan yang sudah dibuat oleh pemerintah berupa profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, maka sekolah akan mengembangkan kurikulum operasional satuan berjudi. Mulai dari visi, misi, segala macam, yang itu nanti menyesuaikan dengan kondisi lokalitas sekolah masing-masing. Ada pun yang harus dikiraikan oleh guru adalah mengembangkan perangkat ajarnya, yang nanti dikenal dengan modul ajar. Ini Bapak-Ibu, enam dimensi profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, yang harus dicapai dalam setiap aktivitas pembelajaran di kelas. Nanti ketika kita mengembangkan modul ajar, kita akan pikirkan itu. Materi yang akan kita angkat kira-kira bisa mengfasilitasi profil yang mana? Apakah profil terkait dengan iman, takwa, ahlak, mulia? Atau materi kita mungkin relevan untuk mengembangkan profil yang terkait dengan kebenekaan, global, tentang toleransi, seperti itu? Atau materi kita mungkin dan pembelajarannya bisa mengfasilitasi kemampuan gotong royong? Atau materi kita itu cocok untuk mengembangkan kreativitas anak? Latihan bernalar kritis, mandiri, nah itulah enam dimensi pelajar Pancasila yang harus kita pikirkan menjadi ujung dari setiap proses pembelajaran kita di kelas. Saya kira ini adalah hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan universal. Saya kira kita semua sepakatlah mudah-mudahan dengan ide ini, bahwa anak-anak kita itu akan dibentuk untuk menjadi anak yang iman, takwa, ahlak, mulia. Toleransinya bagus, berkebindekaan global, punya semangat gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, saya kira ini hal-hal yang positif semua. Berikutnya Bapak-Ibu, terkait dengan karakteristik kurikulum di setiap jenjang, dari kita ini semua lengkap ya, kalau juwini itu PPG dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, mungkin ada juga SLB mas, SLB juga ada, PPG SLB. Lengkap sekali, sehingga nanti masing-masing jenjang itu memiliki karakteristik kurikulum. Saya kira nanti ini dibaca saja sendiri-sendiri oleh Bapak-Ibu. Begitu contoh yang mungkin agak menarik itu yang SMA. Di SMA sekarang di ada, misalnya dulu ada kelas IPA, kelas IPS, kelas bahasa, ada penjurusan. Untuk SMA sekarang di kelas 10, itu disebut sebagai fase E, nanti pengguna kurikulum pertama untuk SMA ya kelas 10 tentunya, untuk SMP kelas 7, untuk SD kelas 1, dan kelas 4. Untuk kelas 10 itu di SMA seperti mengulang apa yang diperoleh di SMP sebetulnya, ini menjadi basic bagi anak-anak sebelum nanti masuk ke peminatan. Jadi istilah yang dipakai mungkin nanti adalah akan memilih mapel sesuai minatnya, mungkin sesuai dengan cita-citanya. Kalau saya pengen jadi dokter, maka nanti di kelas 11 dan 12 harus mengambil mapel apa saja. Kalau dulu kan pokoknya harus IPA, ke depan mungkin tidak seperti itu, tidak harus yang berbasis IPA. Kalau dokter mungkin yang diperbanyak biologinya, mungkin tambah bahasa Inggris, karena mungkin banyak referensi-referensi berbahasa Inggris, atau kau pengen jadi dokter internasional, yang go internasional misalnya. ini nanti di kelas 11 dan 12. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan karakterisik kurikulum tiap jenjang. Yang utama nanti yang akan kita dampingi betul-betul guru kita di lapangan adalah ini Bapak-Ibu. Implementasi yang harus dikerjakan oleh kurikulum merdeka, paling tidak langkahnya ada tiga. Ini yang agak berbeda dengan K13. Meskipun secara ide judulnya pendidikan harusnya memang seperti ini dari dulu. Cuma secara eksplisit kurikulum kita tidak terlalu mengarahkan. Kita akan melakukan ini biasanya kalau penelitian. Kalau penelitian biasanya ada asesmen awal atau perites, lalu ada bikin perencanaan yang bagus sesuai dengan asesmen awal, kalau ada pembelajaran dan evaluasi. Nah sekarang ini menjadi tuntutan kurikulum bahwa sebelum kita membuat modul ajar, sebelum kita mengembangkan perangkat pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu kondisi anak-anak kita. Kemampuan anak kita itu seperti apa? Pada level apa? Maka disini dilakukan asesmen diagnostik. Ya mudahnya mungkin kayak pretest mungkin ya. Tapi ini lebih lebih bisa saja nanti sekolah mengadakan ini bersama-sama ya untuk mengetahui potensi, karakteristik anak-anak. Paling tidak akan tahu ini anak itu bakatnya di bidang matematika atau bidang EPS atau bidang apa begitu akan ketahuan semuanya. Lalu hasil dari asesmen diagnostik ini bisa diberikan kepada setiap guru untuk menentukan bagaimana cara dia mengajarkan materi itu di depan anak-anak yang memiliki kemampuan awal seperti itu. Ini ada asesmen diagnostik. Bisa juga secara individu tiap guru melakukan pretest di awal untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak. Sehingga nanti ketika membuat perencanaan memang lebih terarah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang agak berbeda di kurikulum merdeka ini sekolah atau guru harus membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui posisi awal anak-anak kita di mana sisi potensinya sisi karakteristiknya kebutuhan belajarnya tahap perkembangannya sudah sampai di mana adalah seperti itu. Lalu setelah kita berhasil melakukan asesmen diagnostik barulah kita membuat perencanaan pembelajaran yang kita sebut dengan tadi modul ajar. Kita menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Berdiferensial. Jadi modul ajar itu kita pastikan untuk siapa. Jadi nanti langkah-langkah pembelajarannya itu khas. Ini modul ajar untuk anak reguler. Nanti untuk anak yang cepat belajar mungkin akan ada perbedaan sedikit. Untuk anak yang kesulitan belajar pendampingannya akan dibedakan sedikit begitu seterusnya. Intinya menyusun perencanaan harus berbasis pada hasil asesmen diagnostik. Kalau jujur saja selama kurikulum 2013 yang seperti ini tidak terlalu menjadi pertimbangan. Pokoknya kita buat saja perencanaan pembelajaran bagaimanapun kondisi anak misalnya seperti ini. Nah Bapak-Ibu apa saja dilakukan di perencanaan susun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen awal diagnostik. Jadi harus ada data asesmen awal untuk bisa membuat perencanaan. Rata-rata anak kita itu pada kemampuan mana? Kemampuan cepat belajar atau reguler atau lambat belajar. Biasanya sih mengikuti kurva normal kalau kita membuat kelas itu secara acak. Tapi kalau sekolah yang mungkin mengelombokkan anak khusus anak yang pembuatan tinggi, yang biasa, yang kurang itu ada yang seperti itu ya berarti perencanaannya harusnya berbeda di setiap kelas itu. Perencanaan ini juga termasuk pengelombokan pesa didik dalam tingkat yang sama lalu kita menempatkan pesa didik sebagai pusat utama pembelajaran. Lalu setelah perencanaan selesai kita buat atau kita implementasikan kita lakukan pembelajaran pembelajaran dan selesai kita lakukan assessment formatif. Jadi assessment formatif itu ya pokoknya selama pembelajaran kita lakukan assessment for learning. Menilai agar anak-anak itu bisa berproses untuk belajar dan biasanya nanti kita akan lakukan assessment sumatif juga di akhir bab misalnya yang ini bisa berfungsi untuk menjadi assessment diagnostik bagi proyek berikutnya atau bagi pembelajaran berikutnya. Inilah tiga tahap. Jadi tahap pembelajaran itu termasuk di dalamnya tahap evaluasi ya Bapak-Ibu tahap mengimplementasikan perencanaan dan sambil jalan kita melakukan assessment utamanya assessment formatif. Ini yang masih jarang digalakkan. Yang utama itu nanti kita menilai anak-anak itu di bagian formatifnya sehingga ide tentang assessment for learning itu berjalan cukup baik. Jadi Bapak-Ibu kalau kita rangkum intinya yang dilakukan oleh guru nanti di lapangan kita akan memfasilitasi mereka pertama kaji CP mengkaji CP baca baik-baik capaian pembelajaran yang itu sudah disusun oleh pemerintah. Nah setelah CP dibuat maka kita akan memfasilitasi teman-teman guru mahasiswa PPG untuk menurunkan CP itu menjadi tujuan pembelajaran yang kalau dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran. jadi karena CP nanti sifatnya masih sangat umum kalimatnya biasanya menggunakan kata di akhir fase E misalnya gitu siswa mampu bla 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 ini sangat general sangat umum belum terlalu detail maka nanti akan didetailkan oleh guru ketika menyusun tujuan membelajar nanti nanti mungkin akan saya berikan contohnya format cara kerjanya nah setelah berhasil menyusun alur tujuan pembelajaran kalau Bapak Ibu bekerja di SMP itu berarti fase D itu misalnya pelajaran IPA SMP fase D itu CP nya jadi satu apa ya satu rumusan gitu Bapak Ibu lalu kita sendiri yang harus memetani menjabarkan menjadi tujuan tujuan pembelajaran yang akan kita taruh di kelas 7 tujuan berapa atau tujuan mana saja yang ditaruh di kelas 8 tujuan yang mana saja yang ditaruh di kelas 9 tujuan yang mana saja intinya nanti sampai akhir fase D anak itu telah mencapai CP sehingga nanti urutan dari ATP itu nanti bisa dikemas dalam namanya ProSembu ya program semester kita begitulah nanti setelah muncul ATP alur tujuan pembelajaran dibuat alurnya nanti bisa dikemas dalam yang dulu kita kenal dengan program semester nah setelah pembelajaran maka tiap tujuan pembelajaran mungkin dikelompokkan mana yang bisa dibuat dalam satu topik mungkin atau satu bab atau dibuat dalam satu modul ajar atau kita bilang dulu satu RPP gitu ya mungkin satu RPP dulu ada tujuan misalnya sekarang juga sama modul ajar mungkin meng-cover beberapa tujuan pembelajaran meng-cover beberapa pertemuan misalnya oke berikutnya Bapak Ibu jadi alurnya seperti ini memahami capaian pembelajaran setelah dipahami capaian pembelajaran lalu kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran setelah ketemu tujuan pembelajaran lalu disusun menjadi alur tujuan pembelajaran yang urut dari yang mudah ke yang susah dari yang sederhana ke yang komplek seperti itu dari yang umum ke yang khusus lalu ujungnya nanti merancang pembelajaran atau modul ajar untuk menelah ACP silahkan Bapak Ibu sampai waktunya datang mahasiswa PPG kita monggo dikaji ini keputusan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kementerian blablabla nomor 33 HKR 2022 ini yang terbaru mudah-mudahan ini yang terbaru dan terakhir ya semoga semoga ini terbaru dan terakhir tidak ada lagi yang baru karena selama kita bekerja dengan kurikulum ini mungkin 3 kali sudah ada ya revisi-revisi ya 3 kali itu nah kemudian ini karena sudah ada keputusannya ya inilah yang dipakai meskipun kalau saya baca ternyata untuk tiap mapel itu ano ya cara penyajiannya itu ya beda-beda itu saya baca yang IPS sejarah itu cara penyajian kurikulumnya itu berbeda dengan yang IPA dengan dengan yang fisika misalnya seperti itu tapi yaudah gak apa-apa meskipun idealnya kan kalau seperti di K13 kan sama polanya sama tapi yang ini karena merdeka mungkin ya bahkan sampai cara penyajian informasi kurikulumnya berbeda untuk beberapa mapel silahkan nanti Bapak Ibu buka file ini lalu cara cara mengkajinya nanti saya sudah buatkan ya LK ya Bapak Ibu ya lembar kerja nanti bisa diunduh di link yang saya share tadi Bapak Ibu file seperti ini ini saya contohkan tadi baru mengisi workshop kurikulum merdeka di mantiga contohkan ini untuk yang SMA biologi itu pun hanya elemen pemahaman satu elemen pemahaman biologi itu kita tulis kan CP-nya ditulis Bapak Ibu CP-nya ditulis copy paste begitu untuk yang elemen pemahaman biologi lalu kita coba petani mana yang merupakan kompetensi mana yang merupakan materi karena materinya itu masih sangat umum Bapak Ibu perlu juga menurunkan menjadi sub-sub materi yang saya tulis disini baru materi nih belum ada sub-nya ya nanti ketika menyusun tujuan membelajaran lebih detail nah kita cermati ada CP berbunyi peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi berarti ada kompetensi menciptakan solusi C6 maka tulis dalam kompetensi menciptakan solusi misalnya seperti itu mencipta sehingga nanti tujuan pembelajarannya gak ada yang apa namanya terlewat gitu ya tujuan pembelajarannya harus ada yang mendorong anak-anak untuk mencipta sesuatu mencipta solusi apa itu tentang permasalahan lokal nasional global terkait dengan keanekaragaman makhluk hidup virus inovasi teknologi komponen ekosistem dan seterusnya itu merupakan materi maka disini saya tuliskan materinya ada keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya ada virus dan peranannya inovasi teknologi biologi mungkin seperti bioteknologi mungkin ya komponen ekosistem dan seterusnya tapi Bapak Ibu amati ini kan masih sangat umum perlu diberi titik 2 mungkin nanti gitu ya untuk menuliskan sub-sub materinya apa saja sehingga nanti ketika menuliskan tujuan pembelajaran di tujuan pembelajaran itu kita kawinkan antara kompetensi dan materi atau sub-materi itu tidak ada materi yang terlewat atau sub-materi yang terlewat nah ini hanya sekedar contoh untuk bagaimana cara kita memahami CP dari CP dipahami mana yang merupakan kompetensi mana yang merupakan materi saya kira begitu LK-nya ini nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu ketika bertemu dengan mahasiswa PPG saya kira nah Bapak Ibu tentang pengertian CP ini ya gak ada yang sepadan kalau dikatakan apakah ini sepadan dengan KD pasti tidak ini sangat umum kalau KD itu ibarat masak itu sudah tinggal resep sudah ada tinggal bahan sudah ada tinggal pakai kira-kira begitu tapi kalau di CP tidak Bapak Ibu sebagai guru nanti perlu membaca CP itu menolak ACP itu lebih dalam untuk mendetailkan sebetulnya ada materi apa saja dibalik kalimat pada CP itu karena yang tertulis di CP itu biasanya masih sangat global Bapak Ibu jadi kurikulum merdeka ini mengikuti tren yang terjadi di negara-negara lain di ASEAN sebetulnya buku ini sudah menjadi acuan cukup lama understanding by design bahwa untuk mengembangkan kurikulum kita sekarang menggunakan apa namanya referensi ini utamanya Bapak Ibu backbone referensinya kita pakai ini dari Wigin dan TG termasuk sekarang kalau dalam konteks assessment kita tidak lagi terlalu mendewakan bloom selama ini kita pasti selalu menggunakan bloom kalau apa namanya menyusun tujuan pembelajaran buat assessment kita nanti lebih fleksibel silahkan Bapak Ibu menggunakan taksonomi bloom boleh menggunakan ini bahasa yang kini apa itu the sixth phase of understanding enam enam wajah pemahaman menurut Wigin dan TG juga diakomodasi atau Bapak Ibu suka dengan referensinya Marzano juga diakomodasi di kurikulum merdeka itu tidak tunggal kita selama ini terlalu saklek dengan satu referensi yaitu dari bloom kalau mengembangkan perangkat nah ini yang disarankan oleh Wigin bahwa mengembangkan kurikulum itu mulai dari belakang yaitu kita ujungnya kepingin kaya apa kepingin menghasilkan anak seperti apa maka disini ada mengidentifikasi hasil yang apa utama hasil yang paling ingin kita capai itu di ujungnya apa menggunakan kurikulum terbalik backward mulai dari tujuan akhirnya lalu kita menurunkan apa itu namanya bukti-bukti atau indikator-indikator apa yang menunjukkan hasil sudah tercapai baru kita membuat perencanaan pembelajaran nah untuk mencapai itu kurikulum merdeka kita ini dikembangkan dalam format fase Bapak Ibu yang mau disebut sebagai fase fondasi UTKB kemudian untuk SD dipecah menjadi tiga fase ABC masing-masing fase terdiri dari dua rentang kelas kira-kira A itu kelas 1-2 begitu seterusnya untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 masuk dalam fase D ada pun SMA itu dipecah menjadi dua fase E untuk kelas 10 ini menjadi basic sebelum anak-anak itu masuk ke peminatan jadi di fase E semua anak-anak mendapat pelajaran yang sama nanti di fase F sudah seperti anak kuliahan mereka diperkenankan untuk memilih mapel-mapel sesuai dengan bakat minatnya dan bakat minat kalau dulu itu dikurung IPA ya IPA IPS ya IPS bahasa ya bahasa gitu dalam ruang yang tertutup sekarang lebih terbuka jadi lebih ya saya gak tahu nanti mekanisme semua detailnya mungkin sambil jalan mungkin ada juglak-juglak yang lebih detail bagaimana pemilihan itu karena ini masih tahun depan penerapan fase F itu masih berjalan untuk tahun depan tahun ini baru bekerja dengan fase E jadi guru-guru di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka hari-hari ini masih kalau pada KD saya sekalian langsung membandingkan antara KD dan CP itu sebetulnya tidak setara saya bilang bahkan mungkin kalau HDI mungkin setara dengan ATP mungkin jadi kalau pada kurikulum 2013 itu kan ada konsep jenerik untuk semua mapel sama ada KI1 KI2 KI3 dan KI4 lalu biasanya guru-guru fokus pada KI3 dan KI4 itu mengajar itu bagaimana mengembangkan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan misalnya seperti pendekatannya juga khas yaitu 5M misalnya nah di kurikulum merdeka ini diubah karena mungkin dibuat jenerik itu kurang cocok karena setiap mapel pada dasarnya punya kekhasan mapel setiap mapel punya kekhasan mapel maka di kurikulum merdeka itu dikenalkan istilah elemen yang elemen ini untuk tiap mapel berbeda-beda tidak sama seperti dulu semua mapel sama mau matematika mau IPA mau bahasa itu ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan sekarang tidak untuk bahasa misalnya untuk bahasa nanti akan ada elemen menyima ada elemen membaca dan memirsa ada elemen berbicara dan merepresentasikan ada elemen menulis ini memang khas banget untuk bahasa Indonesia misalnya seperti itu cocok untuk berkulum bahasa Indonesia kurikulum 2013 itu sangat menyenangkan teman-teman yang sain IPA pendekatannya saintifik terus kemudian pengembangan kardinya kardip pengetahuan dan keterampilan itu ya enak banget kalau bagi pengambu IPA tapi bagi pengambu IPS agama itu kalau keterampilannya seperti apa itu juga tidak mudah nah makanya sekarang khas setiap mapel dibuat khas sebagai contoh untuk yang matematika disini ada pemahaman matematis disana ada bilangan aljabar dan fungsi pengukuran geometri analisis data dan peluang misalnya gitu lalu ada elemen penalaran dan pembuktian ada elemen pemecahan masalah ada elemen komunikasi representasi dan ada elemen koneksi matematis kalau bapak ibu yang mengajar di IPA baik fisika kimia biologi maupun IPA itu sendiri tidak ada banyak perubahan meskipun sekarang ada namanya elemen tapi ya sama seperti yang dulu ada KD3 itu tentang pemahaman kalau di IPA itu nanti ada pemahaman elemen pertamanya pemahaman lalu elemen keduanya adalah keterampilan proses yang disana ada mengamati mempertanyakan dan memprediksi merencanakan dan melakukan penyelidikan dan seterusnya itu menggunakan istilah elemen maka tadi di apa itu tadi ya di di Excel yang ditampilkan ini ada kolom elemen ada kolom elemen lalu ada kolom capaian pembelajaran jadi tiap elemen ada capaian pembelajarannya sendiri-sendiri oke ini yang berbeda dengan K13 di K13 tujuan lalu tujuan itu kan banyak lalu diurutkan mana yang ditaruh di awal di tengah di akhir lalu menjadi alur tujuan pembelajaran seperti ini misalnya setelah kita baca CP SMP ini contoh untuk SMP fase D ini dimulai kelas 7 maka Bapak Ibu silahkan turunkan CP menjadi tujuan pembelajaran ada berapa tuliskan saja berapa misalnya ini untuk contoh ketemu ada 4 tujuan pembelajaran yang cocok ditaruh di kelas 7 misalnya misalnya pasti enggak hanya 4 pasti puluhan mungkin ya puluhan lah puluhan tujuan ini contoh saja karena PPT-nya selibar ini cocok hanya untuk berapa ini 4 TP TP 7.1 TP 7.2 itu artinya tujuan pembelajaran kelas 7 nomor 1 tujuan pembelajaran kelas 7 nomor 2 begitu seterusnya nah nanti setelah apa namanya ini selesai langsung kelas berikutnya kelas 8 juga TP 81 seterusnya sampai TP 8 sekian kelas 9 TP 91 sampai TP 9 sekian ujungnya nanti sampai fase akhir anak-anak sudah mencapai CP kira-kira begitu dan ini merdeka Bapak Ibu ya menyusun TP seperti ini merdeka bisa saja tiap sekolah berbeda-beda tapi enggak boleh tiap guru berbeda-beda dalam satu sekolahan ini satu sekolahan harus sama ini karena satu fase harus ada workshop itu harus ada workshop guru IPA SMP untuk menurunkan CP SMP IPA misalnya di apa namanya direntang dari kelas 7 sampai kelas 8 urutannya seperti apa ada teori cara mengurutkannya ini dari yang konkret ke yang abstrak dari yang umum ke yang spesifik dari yang mudah ke yang sulit lalu kalau sifatnya herat ke yang komplek gitu ya intinya seperti itu cara mengurutkan TP menjadi ATP lalu bagaimana rumusan tujuan pembelajaran ya ini memang apa-apa makin kesini kayaknya kalau semangatnya mas menteri kan dibuat yang ringkas yang apa tidak merumitkan guru misalnya begitu maunya maka jalan perkembangannya juga berubah-ubah Bapak Ibu ya jadi awalnya rumusan tujuan pembelajaran itu ada tiga komponen yaitu ada kompetensi konten dan variasi tetapi terakhir yang disepakati terakhir cukup dua aspek saja yaitu aspek kompetensi dan konten hanya dua kalau variasi itu dulu kalau disetarakan dengan model ABCD itu mungkin lebih dekat C yaitu condition kondisi seperti apa yang bisa membawa anak-anak mencapai kompetensinya itu jadi mudah sekali sekarang menyusun apa tujuan pembelajaran kalau kita sudah berhasil tadi memetani mana kompetensinya mana materinya lalu dikawinkan jadilah tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran isinya hanya kompetensi dan konten contohnya begini tujuan pembelajarannya adalah menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya gak perlu lagi ada kata-kata melalui kegiatan pengamatan dan diskusi misalnya begitu ya siswa mampu menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya secara tepat dulu kan ABCD sekarang dibuat ringkas yaitu terdiri dari kompetensi dan konten saja ya tentunya kita bisa berdebat lalu gimana belum bisa menggambarkan tentang pembelajarannya gak apa-apa nanti dibaca di skenario kira-kira begitu maunya ya contoh Bapak Ibu contoh ini yang dicontohkan adalah fase A yaitu SD kelas 1 dan 2 selama 2 tahun anak-anak ujungnya harus memiliki kemampuan seperti ini contohnya begini peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera ini kira-kira ini satu kalimat yang nanti mungkin bisa dibuat menjadi satu tujuan atau bagaimana tapi Bapak Ibu perhatikan kalimat ini sungguh masih sangat global fenomena dan peristiwa apa gak diberi ketentuannya siapa yang menentukan fenomena dan peristiwa apa yang mau diajarkan guru guru sendiri yang akan menentukan fenomena dan peristiwa apa yang akan dikaji menggunakan panca indera maka betul-betul KTSP guru-guru di Pakem mungkin akan menggunakan fenomena apa tentang ini misalnya yang bisa diamati menggunakan panca indera bisa macem-macem lalu menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan ini yang warna kuning itu adalah kelompok kompetensi Bapak Ibu kemampuan kemampuan yang harus dimiliki sedangkan yang warna hijau itu kontennya materinya fenomena dan peristiwa panca indera itu juga materi objek dan peristiwa di lingkungan sekitar itu materi memprediksi itu kompetensi intinya yang warna kuning itu kompetensi warna hijau materi jadi ini yang harus dilakukan pertama kali oleh guru ketika membaca CP memilah mana yang merupakan kompetensi mana yang merupakan materi lalu dibuat daftar seperti ini Bapak Ibu ya kalau menggunakan LK yang saya buat tadi sudah sesuai lah intinya kompetensinya apa ya dicek ada mengamati menyusun pertanyaan menjawab pertanyaan membuat prediksi melakukan pendidikan eksplorasi dan seterusnya selama dua tahun anak-anak harus dilatih melakukan kemampuan ini wasilahnya apa kontennya kontennya apa tadi misalnya ada fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar ini belum belum clear memang CP dibuat seperti itu CP itu dibuat kayak ngambang gitu loh nanti kita sendiri para guru yang harus mengelaborasi mendetilkan mungkin namanya sub materi lah barangkali begitu fenomena dan peristiwa lingkungan apa yang akan di amati lalu panca indera panca indera yang mana yang mau diajarkan apakah semuanya atau mungkin pelan-pelan dari yang terbiasa mata dulu misalnya atau apa silahkan lalu ada tadi materi tentang alat sederhana dalam pengukuran contohnya apa misalnya nah ini yang harus dibikin oleh guru mendetilkan materi jadi kita harus melatih para guru yang kita bimbing selama PBQ tadi untuk terutama menurunkan konten atau mendetilkan konten supaya kontennya itu lebih detail lebih bermakna dan bersifat lokal kalau bisa begitu bersifat lokal contohnya untuk konten misalnya konten fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar akan difokuskan pada fenomena siang dan malam boleh gak? ya boleh karena siang dan malam bisa di bisa diindra bisa dilakukan pengindraan di tempat lain mungkin menggunakan fenomena lain boleh misalnya orang Jakarta fenomena ini banjir orang Pekalungan fenomena Rob orang Semarang fenomena yang penting fenomena alam yang bisa diamati menggunakan panca indra tapi sayangnya biasanya begini kalau nanti pemerintah sudah menerbitkan buku lalu di buku itu misalnya fokus pada fenomena tertentu maka biasanya guru seluruh Indonesia mengikuti fenomena yang sama padahal maunya KTSP itu gak seperti itu maunya maunya apa yang ada di sekitar kita bersifat lokal nah dari kompetensi dan konten seperti itu kalau dikawitkan itu menjadi tujuan pembelajaran misalnya dengan kalimat menyajikan data hasil pengamatan perbedaan siang dan malam misalnya seperti itu ini sebagai contoh dan Bapak Ibu boleh membuat rumusan TP yang lain ini untuk contoh saja oke tadi saya beri sampaikan bahwa untuk assessment Bapak Ibu kalau di kurikulum 13 itu sangat lekat dengan taksonomi belum maka kalau taksonomi belum saya kira sudah tidak perlu kita bahas di sini untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu merdeka bebas untuk menggunakan standar mana atau menggunakan referensi apa dalam konteks menguji kemampuan anak-anak tidak harus C1 sampai C6 itu bisa juga kita menggunakan the sixth phase of understanding milik TG dan Wigin yang menjadi backbone dari pengembangan kurikulum kita sekarang justru ini sebetulnya yaitu enam wajah pemahaman terjemahan yang benar apa ya enam wajah bahwa understanding menurut TG dan Wigin itu gak sesederhana seperti yang dipahami oleh Bloom hanya sebagai C2 tapi kalau dalam referensi TG dan Wigin ini understanding itu memahami memiliki indikator dari yang paling rendah adalah explanation lalu interpretasi saya kira ini masih sama dengan Bloom aplikasi yang oleh Bloom itu ditaruh di C3 bagi dia itu merupakan wujud dari orang paham jadi orang yang paham itu setelah dia bisa menjelaskan sesuatu bisa mengerjakan sesuatu juga bisa menerapkan menurut TG dan Wigin lalu sampai pada dia memiliki perspektif sendiri tentang bahan yang sedang dikaji bahkan sampai kerana afektif understanding itu yaitu sampai empati terhadap sesuatu itu dan bahkan dia bisa sampai pada kemampuan untuk pengenalan diri atau refleksi diri tentang materi itu itu boleh dipakai jadi ketika kamu rumuskan tujuan pembelajaran boleh saja nanti Bapak Ibu tidak kaku hanya menggunakan standar yang dibuat oleh Blooms bisa menggunakan dari TG dan Wigin atau juga bisa menggunakan dari Marzano tapi yang Marzano tidak saya sampaikan di sini ada di buku pedoman pembelajaran dan assessment yang sudah saya siapkan di link yang Bapak Ibu bisa akses nah ini nanti LK seperti ini bisa diberikan kepada teman-teman guru ketika mengembangkan modul ajar dimulai dari sini elemennya apa CP-nya seperti apa daftar kompetensinya seperti apa daftar materi seperti apa lalu tujuan pembelajaran seperti apa dan ujungnya nanti lalu ATP-nya seperti apa nah kira-kira begitu Bapak Ibu untuk yang tujuan pembelajaran berikutnya untuk modul ajar silahkan Bu Eni untuk menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sabar mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya saya mohon izin untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Sabar tentang kurikulum merdeka khususnya tentang pengembangan modul ajar Bapak dan Ibu pada kurikulum merdeka sudah kita ketahui bahwasannya intinya disana kita akan ada penguatan profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila ini pemerintah sudah menetapkan CP-CP atau capaian pembelajaran yang mana dari capaian pembelajaran ini nanti akan kita susun menjadi TP-TP dari TP-TP tujuan pembelajaran nanti akan kita susun menjadi ATP alur tujuan baran dan terakhir kita susun modul ajarnya jadi untuk modul ajar ini merupakan implementasi kalau tadi sudah saya gambarkan setelah kita punya ATP-nya kita susun modul ajarnya maka modul ajar ini sebenarnya merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran seperti itu modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang untuk komponen modul ajarnya itu guru diberikan kebebasan karena memang kita namanya kurikulum merdeka dalam hari ini di modul ajarnya memang kita sebagai guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik jadi sangat mungkin sekali modul ajar di satu sekolah itu sangat berbeda dengan sekolah yang lain kenapa karena dalam membuat tujuan pembelajaran itu walaupun CP-nya sama itu tujuan pembelajarannya juga berbeda apa implikasinya maka ATP-nya juga akan berbeda kalau ATP-nya berbeda akan mengakibatkan modul ajar yang kita buat pun juga berbeda berikut akan kami sampaikan komponen modul ajar secara ideal kalau idealnya untuk informasi umum itu bisa kita tuliskan disini ada identitas sekolah ada kompetensi awal ada profil pelajar Pancasila disitu maksudnya adalah dimensi apa yang masuk disitu ada sarana dan prasarana ada target peserta didik dan juga model pembelajaran yang kita gunakan untuk kompetensi intinya itu disana kita tuliskan apa tujuan pembelajarannya pemahaman bermakna pertanyaan pemantik persiapan pembelajaran terus ada kegiatan pembelajaran ada assessmentnya berikutnya kita tuliskan pengayaan dan remedial juga refleksi peserta didik dan juga gurunya untuk lampirannya kita lampirkan disana ada LKPD ada bahan bacaan baik untuk guru maupun peserta didik ada glosariumnya dan juga daftar pustakanya untuk informasi umum identitas modul kalau tadi sudah disampaikan disini bisa ditambah penjelasan informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari ada nama penyusun institusinya apa tahun disusun modulnya tahun berapa jenjangnya apa kelasnya kelas berapa alokasi waktunya yang digunakan ada berapa untuk kompetensi awal itu merupakan pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar akan kita rancang berikutnya untuk profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir maka tadi desainnya kan paling inti itu ya merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran kita memiliki enam dimensi profil pelajar Pancasila dimana dari enam dimensi tersebut tentunya saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran bisa dilihat dari materi atau isi pelajarannya pedagoginya bisa kita lihat dari kegiatan projeknya maupun bisa kita lihat dari assessment nya kaitannya dengan sarana prasarana sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan sementara kalau prasarana di dalamnya terdapat materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran nah ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihannya teknologi termasuk sarana dan prasarana nah ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna sedangkan target peserta didik itu peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler merupakan peserta didik yang umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi berikutnya ada peserta didik dengan kesulitan belajar dalam hal ini peserta didik ini memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalnya dengan audio atau gaya yang lain kinestetik atau visual misalnya seperti itu peserta didik ini memiliki kesulitan dengan bahas dan pemahaman materi ajar kalau dia audio kurang percaya diri kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan lain sebagainya berikutnya misalnya target peserta didiknya adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi kalau ini termasuk peserta didik yang level atas ini peserta didiknya dapat mencerna dan memahami dengan cepat mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau yang sekarang kita kenal dengan HOTS dan memiliki keterampilan memimpin untuk model pembelajarannya ini model pembelajaran itu memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka sekarang sudah mulai berjalan ya pembelajaran tatap muka atau PTM bisa berupa juga pembelajaran jarak jauh dalam jaringan kita sebut dengan PJJ jaring bisa juga model pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ loreng maupun kombinasi antar mereka yang kita sebut dengan blended learning sekarang kita akan memasuki untuk komponen inti dari modul ajar yang pertama kita tuliskan adalah tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang kita rumuskan sendiri tadi yang merupakan bedan dari capelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment sebagai bentuk dari pemahaman nah tujuan pembelajaran ini jelas akan menentukan kegiatan belajar menentukan sumber daya yang digunakan kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode assessment yang digunakan tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural pemahaman konseptual pengkiran dan penalaran keterampilan maupun kolaboratif dan strategi komunikasi berikutnya kami sampaikan tentang pemahaman bermakna hal ini merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari contoh kalimat dari pemahaman bermakna ini contoh ibu-bapak dan ibu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat nah ini bisa kita jadi sebagai contoh pemahaman bermakna berikutnya dalam menyusun modul ajar kita juga akan menyampaikan pertanyaan pemantik pertanyaan pemantik ini kalau di kurikulum 13 bisa di atas sejenis apersepsi begitu pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik semacam apersepsi tadi pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai tujuan pembelajaran nah misalnya contoh pertanyaan pemantik itu ini ada pembelajaran menulis cerpen Pak atau bu guru membuat pertanyaan pemantiknya apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda apa yang akan kamu usulkan nah ini contoh pertanyaan pemantik pada pembelajaran menulis cerpen berikutnya di bagian D masih komponen inti adalah kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran itu ya berupa urut-urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa nah langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang kemarin yang disanakan meliputi tiga tahap sama ya ada pendahuluan ada inti dan penutup dimana berbasis metode pembelajaran yang aktif berikutnya tentang assessment atau penilaian hal ini selalu kita perlukan baik di kurikulum apapun juga hal ini kita perlukan karena assessment ini akan kita gunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan di kurikulum merdeka kita kenal paling tidak disini ada tiga jenis assessment yaitu assessment diagnostik yang kita laksanakan sebelum pembelajaran untuk menggali sejauh mana kemampuan peserta didi ada assessment formatif yang kita laksanakan selama pembelajaran dan juga ada assessment formatif yaitu yang kita lakukan di akhir proses pembelajaran kalau kemarin kita kenal assessment of learning assessment for learning assessment as learning seperti itu itu sepertinya berbeda istilah saja nah bentuk assessment yang bisa dilakukan itu tetap ada tiga disini ada untuk sikap ada untuk performa dan juga tertulis untuk sikap kita tetap merujuk kepada profil pelajar Pancasila jadi bisa melalui observasi kita dalam pembelajaran langsung melakukan observasi terhadap sikap peserta didi kita bisa mengadakan penilaian diri penilaian teman sebaya kalau kemarin istilahnya penilaian antar teman dan juga anekdot tatatan-tatatan kecil-kecil yang kita buat kita sedang mengajar sepertinya ini masih sama sedangkan untuk performa itu bisa kita peroleh dari presentasi dari drama dari pameran hasil karya jurnal dan sebagainya untuk tertulis ya masih sama juga ada tes objektif ya ada isi pilihan gada isian jawaban singkat benar salah menjodohkan dan lain sebagainya berikutnya kami sampaikan tentang pengayaan dan remedial ini pun juga sama dengan kurikulum yang kemarin kurikulum 13 baik yang 13 muri maupun yang darurat ini juga ada pengayaan itu merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal sedangkan untuk remedial itu untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang intinya seperti itu Bapak dan Ibu untuk pengayaan dan remedial lampiran yang kita sertakan di dalam modul ajar tadi sudah disampaikan yaitu ada LKPD lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk kalau ada peserta didik yang non-reguler lampiran yang kedua bahan bacaan guru peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi untuk lampiran yang ketiga berupa glosarium yaitu semacam kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal kita urutkan secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi dan artinya lampiran yang kebadan ibu berupa daftar pustaka kita sudah tahu daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar ini semua kita gunakan sebagai sumber belajar bisa dari buku seswa buku referensi majalah koran situs internet lingkungan sekitar narasumber langsung orang begitu dan yang lainnya intinya yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar nah ini kalau kita buat apa namanya semacam rangkumannya rangkuman untuk komponen modul ajar wajib komponen modul ajar wajib ini seperti RPP yang kita buat yang disederhanakan seperti ini ada tiga yaitu tujuan pembelajaran terus ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dan ada assessment pembelajarannya sudah ya oke oke terima kasih Bu Eni yang sudah menjabarkan tentang modul ajar tadi paling tidak ada dua pola kalau kita menggunakan modul ajar yang ideal itu lengkap tadi ada tiga komponen masing-masing komponen ada sub-sub komponennya tersendiri tapi ketika sudah mengajar di lapangan bisa saja kita hanya menggunakan komponen modul ajar wajib yang isinya di bagian inti itu yang penting ada tujuannya ada langkah-langkah dan ada assessment pembelajaran jadi tentang yang lain-lainnya itu tambahan boleh ditambahkan boleh dikurangi saya kira begitu nah tapi karena kita mengajar mahasiswa mahasiswa PPG menurut saya nanti kita akan kembangkan yang ideal saja ya BNI ya kita contohkan yang ideal jadi jangan menggunakan yang praktis yang penting ada tujuan ada langkah-langkah dan ada assessment tapi kita contohkan yang ideal dan kita minta peserta mahasiswa kita membuat yang seperti itu saya berikan contohnya Bapak-Ibu beberapa modul ajar yang barangkali bisa menginspirasi mahasiswa PPG kita saya contohkan untuk yang materi PE IPA contoh modul ajar IPA seperti ini Bapak-Ibu memang dibuat sangat merdeka suka-suka cara penyajiannya ada nama guru nama sekolahnya seperti ini ini informasi tentang SMP 9 ada 32 siswa ada 4 JP 160 menit begitu terus mereka tuliskan profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan itu adalah kemampuan bergotong royong yang nanti akan diwujudkan dalam kolaborasi dan kerjasama seperti itu jadi memang intinya di bagian awal kita harus menentukan profil pelajar Pancasila seperti apa yang akan kita angkat pada materi kita atau pada pembelajaran ini itu dikaitkan dengan dua hal paling tidak mungkin dari prosesnya metode pembelajarannya atau memang materinya materinya memang mengarah kepada profil pelajar Pancasila contohnya ini tentang kolaborasi dan kerjasama lalu tuliskan tentang sarana-prasarana ini mungkin mudahnya alat dan bahan ya Bapak Ibu ini perkiraan biaya ya suka-suka Bu siapa ini Budian Purwanti penyusunya Budian Purwanti ini gak wajib munculkan perkiraan biaya ini boleh ada juga gak apa-apa karena ini hanya tambahan-tambahan tapi yang harus ada yang lainnya adalah target peserta didik ini modul ajar yang saya contohkan ini adalah modul ajar untuk peserta didik reguler atau peserta didik pada umumnya yang memiliki kemampuan rata-rata model pembelajaran dituliskan tanpa muka tapi kalau Bapak Ibu memilih yang lebih spesifik silahkan mau pakai project based learning problem based learning inquiry silahkan tapi memang yang dituliskan disana karena dulu pengembangannya sepertinya masih era pandemi puncak-puncaknya gitu sehingga dituliskan mau pakai daring atau luring sekarang lebih relevan model pembelajaran yang digunakan di kurikulum merdeka ini didorong yang project based learning kalau di PPG yang lalu kan 13 itu kan project based problem based inquiry silahkan sekarang apa-apa boleh sebetulnya tetapi lebih relevan project based learning lalu di bagian berikutnya kita tuliskan tujuan pembelajaran indikator kesusahan pembelajaran ini sunah ini gak ada ketentuan tapi beliau menambahkan boleh ya memang ini kemerdekaan menyusun modul ajarin indikator kesusahan belajarin itu tidak dituliskan tadi di dalam kripti saya tapi Ibu Dian menambahkan ya gak apa-apa menambahi boleh pemahaman bermakna itu intinya kalau memaham kalau mengikuti materi ini kita dapat apa gitu ya keuntungannya apa manfaatnya apa kalau mau ditambahkan pengetahuan prasarat silahkan gak ya gak apa-apa ini ini sunah ini ini Ibu Dian yang akan disuruh bikin yang bagus ya sesuatu yang sebetulnya gak perlu juga dituliskan itu bagus lalu tentang detail kegiatan kalau beliau menuliskan begini bagian satu itu mungkin pertemuan satu pertemuan satu ada pertanyaan pemantiknya tadi ada pertanyaan pemantik lalu ada proses pembelajarannya tidak disebutkan pembukaan ini penutup ya gak apa-apa nanti disebutkan ya boleh ini merdeka saja Bapak Ibu ya lalu yang penting berikutnya ada LK ya harusnya ada LK ini ada lembar kerja dan seterusnya saya sudah mencoba untuk membuatkan template Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kerso menggunakan silahkan ada template modul ajar ya pasti banyak kekurangannya menggol nanti bisa adaptasi sendiri oleh Bapak Ibu ini kalau kami menyampaikan pelatihan ke guru-guru saya pakai ini mereka menerima cukup baik saya kira karena komponen-komponen ideal yang ada di tuntutan tadi saya coba untuk tampilkan misalnya ini ada judul modul ajar informasi umum ada nama guru nama sekolah nama mapel fase apa jumlah JP lalu kompetensi awalnya apa tadi kan diminta Bu ya untuk mengikuti materi ini sebaiknya siswa sudah mengetahui sudah memiliki kemampuan awal apa saja lalu profil Pancasila seperti apa yang mau diangkat sarana-prasarana mudahnya alat bahan lalu target peserta didik mau yang reguler atau yang cepat belajar atau yang lambat belajar lalu model pembelajarannya ditulis mau model pembelajaran apa ini informasi umum lalu komponen intinya ini penulisan CP tidak terlalu penting di sini kosongi saja atau tidak usah ditulis strip saja yang pentinglah ada ini tujuan pembelajaran lalu pemahaman bermakna tadi manfaat apa dari mengikuti materi ini lalu langkah-langkah pembelajaran misalnya dari tujuan yang ada perlu tiga pertemuan maka kita buatkan tiga pertemuan seperti ini pertemuan saya tuliskan pertama menjadi pertanyaan pemantik ada pertanyaan pemantik untuk pertemuan pertamanya apa pertanyaan pemantik untuk pertemuan keduanya apa dan masing-masing ada kegiatan membuka inti penutup lalu ada asesmen saya buatkan polanya seperti ini jenis asesmennya yang diagnostik formatif atau yang sumatif nanti bentuknya kita tuliskan misalnya untuk diagnostik ya kita pakai pilihan ganda misalnya gitu asesmen formatif misalnya kita observasi atau uji kinerja dan segala macam pokoknya silahkan nanti bentuknya ditulis lalu asesmen sumatif mungkin biasanya kembali ke pilihan ganda salah benar jawab singkat dan seterusnya lalu disini ada pengayaan dan remedi tadi sudah diterangkan Bu Eni lalu refleksi peserta jenis dan guru kira ini dari pelajaran ini yang direfleksikan apa lalu lampirannya saya tambahkan ada asesmen Bu Eni ya kalau yang di PPT tadi hanya LKPD nah saya kira asesmen harus dilampirkan juga bentuk-bentuk format penilaiannya seperti apa ditantumkan disini nah file ini sudah ada di dalam link yang saya bagikan ke Bapak Ibu begitu saya kira Pak Dari tentang materi kurikulum Merdeka apakah ada pertanyaan atau langsung kita lihat di chatroom oke kita cek ada pertanyaan apa yang penting ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu terima kasih